Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalo belum, klik dulu tombol merah di bawah. Boleh kan, jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Subscribe itu berhasil kok, gak bayar. Pahala lagi, saya doakan yang subscribe panjang umur. Sehat balut dan murah resikinya ya. Aduh, pake telepon lagi. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Lagi dimana, sayang? Lagi di rumah nih. Lagi di rumah? Ngapain? Iya. Lagi ngapain? Lagi, sampai aja. Oke. Oke. Apa mau ngomong, sayang? Ngomong apa ini? Kayaknya bulan ini aku gak bisa libur deh. Masa saya gak pulang lagi? Ini udah berapa bulan saya gak pulang? Ya gimana, ini kan waktunya harus mudik, lebaran, gak bisa pulang. Jadi, mungkin habis lebaran baru bisa pulang. Gak apa-apa ya? Kalau lebaran gak basit lama, tapi harus menghabis lebaran. Saya tahu gak, pokoknya kamu kenal sama kamu. Ya gimana, namanya kan aturan perusahaan. Ini gak bisa dong, main aturan sendiri. Harus-harus mengusok? Iya, tunggu satu bulan lagi. Lagi? Satu bulan itu? Iya, tunggu satu bulan lagi. Habis ini kan selesai lebaran, terus aku pulang. Gak apa-apa ya. Oke. Nah, gak apa-apa. Halo? Tapi aku inginnya, sayang, pengurang bulan ini. Gak bisa, sayang. Bulan depan baru pulang. Gak apa-apa ya. Halo? Halo? Caya dimatikan? Halo? Tuh, mau ngadem dulu lah enaknya di anjungan ini. Eh, Rit. Kamu kenapa kok ngelamur kayak ada yang dipikirin ini? Gak, gak kenapa-napa, Mas. Nah, terus? Cuman itu ada dikit masalah sih. Karena aku gak pulang-pulang sih. Udah 6 bulan gak pulang. Jadi, tunangan saya suruh saya pulang. Pulang lah. Kan tinggal pulang aja naik pesawat. Ya, tapi kan sama perusahaan gak boleh pulang. Karena arus mudik ini, arus baliknya belum juga. Terus, gimana solusinya? Ya, gak tau ini solusinya terus. Ya, itu, Mas. Ya, mau gak mau ya harus tunggu selesai lebaran. Mau gak mau itu. Tapi gak tau lagi. Nanti lagi misku, lagi marah lagi. Pusing saya, Mas. Gak tau lah. Alah, kamu ini masalah cewek aja dipusingin. Mending mikir masa depan kamu itu lho. Ya, kan itu sama aja. Itu masa depan saya. Saya bisa kan hidup sama dia. Ya, tapi gimana lagi senamanya cewek kan, Mas. Ya, wis nanti saya kasih pengertian lagi pelang-pelang. Saya bilang kalau habis lebaran kan, liburnya. Halo. Ya, wis nih mau ke kamus. Iya, ini aku ya. Istirah kok. Oh. Ya, wis ya. Ya udah. Ya udah. Ya udah. selamat menikmati ini ada acara apa ini yuk, berdua maja ini biasa lah biasa lah ngobrol masa depan ini iya, kan saya perlu nasihatin di mas ini supaya tidak galau pikirannya, supaya kerjanya itu semangat, mana ada galau saya cuma ada sedikit masalah kamu masalah apa kok sedikit-sedikit masalah terus ini, itu lah dia tidak bisa pulang, dia pulang tidak bisa pulang, para rumah pada pengen saya pulang kan, kangen 6 bulan udah gak pulang mana lagi namanya pekerjaan kau gak apa-apa, yang penting kita itu yang di rumah ya biar fokus di rumah yang di sini ya kita fokus di sini maksudnya fokus itu kita fokus dalam pekerjaan, bukan sama yang di rumah terus sama yang di sini itu enggak, penting kita fokus pada pekerja besok, waktunya pulang kita pulang, nah terus, tapi gimana ini pacar kamu yang di rumah ini mintanya kamu pulang iya, mintanya saya pulang, tapi kan saya udah kasih pengertian terus waktunya peak season, waktunya arus mudik gak bisa pulang habis lebaran baru bisa pulang tapi dia malah ingin saya pulang, mungkin kangen itu kan, gak bisa kan memang orang kangen itu emang begitu saya sebenarnya juga kangen, tapi ya gimana lagi ya saya itu ya, di sini kita fokus bekerja untuk masa depan kita ya kita harus bisa memilih antara masa depan atau yang di rumah, tapi kan semua penting kita di sini itu untuk memperjuangkan yang di rumah buat masa depan kita juga ya kan Mas Hekri? iya, tapi kan semua kan sekarang kan jaman canggih jadi kan bisa video call atau telepon kan bisa ngasih kabar selalu kan gak harus pulang ya pulang kan nanti kalau sekarang kan kita kan sementara kan bisa PC dulu atau gimana gitu iya namanya orang kangen Mas video call apa bisa dipeluk? kan gak bisa iya, iya gak bisa dipeluk sih tapi seenggaknya kan bisa ngasih kabar atau gimana gitu loh bisa mengubah diraksa rindu kan ya udah ngobrol iya iya itulah yaudahlah nanti saya kasih masuknya lagi ke Anies biar gak marah terus dia bersiap dit ini ada telepon dari anjing ini ya wis ya itu tak oke 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 lanjut 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 halo oh wis tekan kuliah iya 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 ya wis lagi akunan jokong panas satu bari matbel taruh taruh mas Eji taruh jimas oh mis masuk tuh ya wis nih mis masuk ya iya ya wis ya assalamualaikum dok ada telepon halo 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 iya saya besok pulang ya iya iya mungkin jam 12 mungkin iya 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 besok jemput ya di pelaburan besok iya iya cepet kalau jemput supaya saya gak nunggu lama-lama nanti nanti nunggu lama-lama nunggu lama-lama malas saya takutnya kan hujan hari ini kan namusin hujan iya 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 jemput iya iya kan rumah saya kan dekat sini, kalau rumah kamu kan jauh-jauh aku ini, kau ada di sini menemanku, dikalaku bersendir bukan selalu ada di sisimu ku berharap